Halo guys, jumpa lagi bersama saya Elmo dari channel Amatir, Hobi RC dan Miniatur Di video kali ini saya cuma mau review aja ya guys Ini review terot depan guys Terot depan buat Miniatur Truck skala 1.15 1.15 itu jadi Dia panjang sasisnya Itu 4.5 cm guys Jadi jarak dari sini Kita ambil dari sini ya Dari luarnya dia nih Dari dalamnya dia nih Dari pengamannya dia Kesini Ini 1.2 Nah jarak dari sini sampai kesini Ujung luar sampai ujung dalam itu 4.5 cm Karena nanti dia nempelnya di posisinya di luar Dan ini di dalam Nah ini pengamannya karena dia pakai sasis U ya Bukan sasis full kayak kemarin ya Dia pakainya sasis U Disini udah dilengkapin sama Ininya Ini bisa gerak guys Jadi buat oleng Tapi kalau buat sampai oleng banget Saya gak terlalu yakin juga ya Karena ini buat apa Sebenarnya buat Buat apa Buat miniatur Pajangan ya Tapi kalau buat ditarik-tarik Oke ya Ini Ini nya agak Ini nya gak terlalu lentur Karena saya pakai pipa yang besar Yang 2 mili Nah lenturnya itu nanti diambil dari sini guys Gitu Jadi kelenturan atau olengnya itu nanti diambilnya dari sini Nah nanti ini posisinya jadi gini Gini Nanti kalau ada itu Dia beban Dia pasti belok begini Gitu guys Kalau ini patent mati ya Ini buat engsel beloknya Sistemnya gini guys Ini dibaut Pas disininya Terus Bikin Tangan Atau tungkai Nah ini posisi dia disini Ini buat geraknya Ini perek daunnya Ada 2 mili Sama 1,5 mili Jadi dia lebih tebal Lebih kuat Bannya Ini bisa dicopot ya guys Ini saya gak pakai baut Jadi tromolnya Saya langsung patahinin Ke Apa namanya Ke peloknya Ini saya gak pakai baut nih Karena cari baut yang kecil-kecil itu agak susah ya guys Dan dia harganya lumayan Mahal juga guys Jadi ini saya baut di dalamnya aja Ini Ya kalau gak dibanting-banting sih Gak bakal copot ya guys Asal jangan dibanting aja Karena ini paralon Terus kekuatan lem besi itu gak terlalu Gak terlalu kuat juga ya Kalau kekuatan lem besi ya Jadi gak Ya jangan dibanting-banting lah Ini bisa dibuka ya Bandi ini bisa dibuka Oke guys Ntar saya contohin dulu guys Sebenernya harus ada Yang kunci itu ya Kunci yang 3 mili itu ya Buat apa Buat buka baut ini Bautnya ya Karena gak ada ya Kita pakai tangan aja guys Ini bisa dibuka Nanti saya kasih tau Cara ininya guys Nah ini modelnya gini guys Bautnya Ini saya Lem besi sama ringnya ya Tapi setelah nempel disitu ya Jadi gini Bautnya Kecil ya guys 3 mili Ini bisa dibuka Nah ini ada Bearingnya Ini Ini bearing ukuran 4 mili Dalamnya Kalau luar Kalau gak salah 10 milian lah Ini tebal nih Satu bearingnya 3500 Yang kecil Yang kecil gini Ini Ini juga Bannya bisa dibuka Ban ininya Ini bisa dibuka guys Jadi kalau mau Ngecat peletnya bisa Tapi pelan-pelan ya guys Nah Ini bisa dibuka Nah ini peletnya guys Peletnya gitu Ini bannya Sama bannya Saya bikin dari Daljepit juga Cuma Tengahnya itu Saya Apa Saya papas ya Tengahnya ini Saya papas Biar dia bisa Biar bisa Begini guys Biar empuk dia guys Empuk juga ya guys Ini Biasa dari band dalam motor Ini ukuran 1 banding 15 Lebarnya itu Sekitar 5,4 Sampai 5,5 Ini semua saya standarin 5,5 Biar agak Keliatannya lebih besar ya guys Terus peletnya itu Ukurannya 3,5 Seharusnya itu 3 mili ya 3 milian ya Karena ini ada Saya kasih bibir pelok ya Ini bibir pelok Buat 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 Supaya dia gak lari Jadi 3,5 Ini dari pipa Paralon yang 3,4 Masangnya sama guys Kalau mau dicat Jadi bisa dibuka Sama Itunya juga sama Ini dari Paralon Ukuran 6 mili Ini yang mahal guys Lumayan mahal Untuk potongan di lapak Ukuran sekitar 20 cm itu Yang 2 2 2 cm Eh 2 2 in ya 2 in yang 6 mili itu Saya beli 15 ribu Waktu itu 20 cm itu Sekitar segini guys Dari sini saya beli panjang Segini 20 cm itu 15 ribu Yang 6 mili Kadang tergantung Lapaknya ya Kalau dia tahu Kita mau bikin Atau perlu banget gitu Dikasih harga mahal Sama dia guys Ini saya pasang dulu ya guys Nah ini saya sudah pasang Ini terot depan Ini U-boltnya Ini saya lem semua nih Jadi gak bisa dibuka ya Ini gak bisa dilepas Sperenya juga gak bisa dilepas Ini dikasih pengaman juga Disininya Ini baru saya cat dasar doang Nanti kalau yang Ininya bisa buat Dicat Apa namanya Bisa dibuka Bannya sama ininya Nah ini Garden belakangnya Ini sama Ini Semake Semake baut yang panjang ya Terus saya lapisin kertas Buat dalamnya Buat asrodanya Biar dia Gede Saya kasih kertas Saya gulung-gulung Pakai kertas HPS Ini Yang segini guys Segini Ini saya gulung-gulung Pakai HPS Terus Dipatenin ke Ininya Ini sebenarnya Ini gak bisa dibuka Cuma kalau dibuka itu Sebenarnya bisa dibuka satu Atau satu Cuma caranya Nanti saya videoin deh Ini bisa dibuka Kalau yang ini ditahan Ini diputer Ini bisa dibuka Tergantung yang mana Yang gak kuat aja Tapi kalau saran saya sih Jangan dibuka-buka ya Sama ini juga Pak Ya Ini Paten ya Ini gak bisa dilepas Ini saya kencengin ini sebenarnya Bisa sih sebenarnya goyang Ini nanti yang paten Paten ini saya udah kasih slot Buat pak payung Atau paku Buat dia gak goyang-goyang Nanti baru kita lem besi Ininya nih Jadi kalau mau buka Ininya tetap mengikuti sasis Ininya ini dibuka Kalau mau dibuka Ininya yang dibuka Sama ininya Ini Sama Ini juga tuh Saya kasih lubang Di ininya Buat di pak payungnya Nah ini yang goyang Nanti guys Ini yang gerak Itu guys Buat Buat apa Buat 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 Dia Apa namanya Oling-olengnya Jadi bukan Bukan Apa Opernya Tetep Opernya sih Tetep Ada main Ada mainnya juga Kalau udah di cat Itu dia agak keras ya guys Nah ini nanti mainnya yang dari sininya nih Ini gak terlalu ini banget New boltnya udah dipasang Ini buat apa Ininya Cuma ininya Saya gak Bikinin ya Cuma model gini aja Nah itu Itu pun gak saya Gak Gak saya kasih baut juga ya Bannya sama ini bisa dibuka Cuma kalau buka ban ini Bener-bener harus ekstra hati-hati ya Nah takutnya copot ya guys Begitu guys Ini skala 1 Banding 15 Kalau soal 1 16 itu sekitar 4 cm Ini kita 1 15 jadi 1,5 Nah kalau mau bikin ini Karena saya Sesi-sesinya belum ada ya Jarak dari sini sampai sini Itu pas Jarak dari sini Sampai sini Itu jaraknya dia Luar Sama dalam Jadi biar dia bisa masuk Oke guys Itu aja guys Baru review doang Ini Pesenan Pesenan Ini pertama kali saya dapet Pesenan Sebenernya saya gak Gak apa namanya Gak 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 niat banget gitu Maksudnya Saya gak jual ya Saya gak pernah Saya belum pernah jual sebelumnya Tapi kalau ada yang mau Saya Saya bikinin Cuma tergantung dari bahannya guys Karena ini berhubung Bahannya ada Saya bikinin Kalau bahannya gak ada ya Saya mohon maaf Saya paling Saya gak bisa bikinin Gitu Nanti saya jujur aja Karena Tinggal segini guys Jadi yang 6 mili ya Dan 6 mili ini Biasa Saya buat telah depan Dan ini tinggal segini guys Ini saya muter kemana-mana nih Ke dua lapak Rata-rata mereka nawarin harga 25-30 ribu Nah itu beruntung aja Ada yang Apa namanya Ini juga udah Apa Udah Kita cuci dulu guys Kita rendem Terus kita cuci guys Tapi masih bagus ya Oke guys Demikian review dari saya Review doang nih Garter rod depan Sama gardan belakang Sama bandnya Semoga bermanfaat videonya Saya yang mau Dari jalan mengatir Bye-bye Sama band Baik.